Aneka kue kering kini sudah mulai ramai jadi paket yang melengkapi perayaan hari lebaran. Hidangan khas untuk menyambut tamu itu kerap disiapkan sebelum hari raya Idul Fitri. Namun tak jarang karena kesibukan, tradisi untuk membuat hidangan seperti kue dan sejenisnya menjadi sedikit terhambat. Sehingga hal itu menjadi peluang yang dilirik oleh sebagian besar industri rumahan. Mita, warga padukuan Dondong Kaloran Cteska Panelon Sabto Sari, merupakan salah satu yang memanfaatkan momen lebaran untuk menerima pesanan kue kering. Sejumlah kue kering seperti jenis nastar, nastar keju, putri salju, dan kastangel ramai di pesan jilang lebaran. Tak hanya konsumen, bahkan Mita juga melayani pedagang atau toko yang ingin menjual kembali. Bisnis yang ia tekuni sejak tahun 2014 tersebut mampu menghasilkan hingga jutaan rupiah. Setiap menjelang lebaran, kue buatannya tak kalah laris dengan kue hasil produksi pabrik. Nyatanya, setiap musim menjelang lebaran 100 hingga 200 toples ukuran 500 gram selalu ludes terjual. Mita memandrol kue kering buatannya mulai dengan harga Rp30.000 hingga Rp45.000.